Selamat ulang tahun, Mama! Untuk memastikan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Idul Adha, Presiden Eri Ijoko Widodo meninjau aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parumpung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 21 Juni 2023. Selamat ulang tahun, Bapak Presiden kita, semoga sehat, panjang umur, sukses selalu. Presiden mengatakan harga bahan pokok masih stabil atau tidak mengalami lonjakan menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Stabilitas harganya masih baik, ini yang saya cek terus, kata Presiden Jokowi setelah meninjau harga bahan pokok dan membagikan bantuan langsung tunai di Pasar Parumpung Bogor. Presiden menjelaskan stabilitas harga bahan pokok masih terjaga seperti daging ayam dan minyak goreng dan lain-lain. Terkait harga telur, Presiden menyebut bahwa fluktuasi harga terjadi secara musiman. Dia mengatakan pemerintah akan menjaga keseimbangan harga agar dapat terjangkau oleh masyarakat, namun tetap menguntungkan bagi petani atau peternak. Dalam peninjauan ini, Presiden Jokowi juga meninjau harga bahan pokok di Pasar Parumpung, Kabupaten Bogor, sebelum ke Pasar Parumpung. Di Pasar Parumpung ini, Presiden Jokowi menyapa warga serta membagikan bantuan langsung tunai kepada pedagang di Pasar Tohaga Parumpung, Kabupaten Bogor, dan Presiden Jokowi, membagikan sekitar 800 PLT, serta paket sempako ke pedagang yang diharapkan dapat menambah modal para pedagang. Pertemu langsung tatapan, biasanya kita ngeliat di TV aja. Jadi, kayak bawang merah terus dikit, daging, ayam juga harganya baik, baik itu untuk peternak maupun untuk konsumen, masyarakat baik, saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak tadi juga sama, masih 14 ribu, saya kira baik. Ya, baik. Stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus, karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan-bahan pokok. Seneng banget! Cuma pengen minta foto, gitu. Seneng banget aku sama bapak adik.